Oke, kan masih dalam situasi COVID-19, ini dari sekolah-sekolah itu mereka langkah yang mau dibuat itu seperti apa ujiannya? Apakah di ruangan atau di ini terlewat online atau bagaimana jenis pendidikan itu sendiri seperti apa? Terkait dengan pelaksanaan ujian untuk tahun pelajaran 2020-2021, itu sudah ada surat paharan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di suatu tahun 2021 tentang penyadaan ujian nasional, ujian nasional kesetaraan, dan pelaksanaan ujian sekolah yang disediakan oleh setiap satu anak pendidikan. Bapak terkait dengan pandemi COVID-19, untuk pelaksanaan ujian ini sehubungan dengan penyusupayaan ketimbangan minimalnya itu tidak dipasarkan. Dan yang nantinya juga tidak menjadi persyarat untuk melanjutkan penyusupayaan yang lebih tinggi. Jadi ujian sekolah itu yang menjadi penentu kelulusan. Nah, untuk penentu ujian kelulusan dari satuan pendidikan itu, pola yang kita tawarkan kepada sekolah itu melalui pola muat yang diperlukan siswa kelas 6 itu untuk kesimpulian dan kelas 9 untuk kesimpulian, mereka akan dikonsentrasikan di satuan pendidikannya, terus dilakukan ujian. Nah, bahannya dari musyawara kerja kepala sekolah untuk tinggal kesimpulian itu sudah disiapkan, dan juga resmi pemata pelajaran agama katolik dari Dukat Pemindahkan, pemata pelajaran agama kristenia dari BIPAP-nya itu juga dari BIPAP sudah mengirakan kepada kami dan kami disiapkan kepada KKIS-nya untuk pengirat. Artinya bahwa prinsip ujian itu diselenggarakan oleh BIPAP-nya juga tidak terbatas pada pola menunjukkan siswa. Sekolah, apabila kita sana sekarang, kondisi dengan banjir dari satuan pendidikannya yang tergelam, nah, sendirian yang mampur, berarti siswa itu akan diberikan supaya terus mereka mengajakannya di rumah, karena artinya selesai acara ini, karena beberapa waktu lalu dikasih pantau untuk tingkat kesimpulian itu di rumah, juga mereka yang melakukan supaya keterbatasan-keterbatasannya. Nah, dengan pandemi COVID-19 artinya bahwa pemerintahnya tidak mengizinkan untuk menghubungkan siswa di sekolah, maka pola-pola itu yang diberikan. Berarti untuk sementara lokasi-lokasi yang terdampak ini, antisipasi yang mau dibuat? Antisipasi kita seperti itu. Artinya bahwa siswanya nanti dikumpulkan, terus di, apa nama, kemarin juga saya menyarankan supaya sekolah-sekolah yang terdampak, siswa-siswa itu dikumpulkan, bisa juga menggunakan satuan pendidikan terdekat yang tidak terdapat, untuk pemerintahannya, bisa juga dengan pendampingan dari guru, mereka yang diberi soal-soal itu untuk dikumpulkan dari guru. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran di pandemi COVID-19 ini, itu adalah prinsip yang mengenarkan, tidak boleh membabkan siswa. Yang artinya bahwa pelayanan atas pendidikannya juga tetap terpenggi, tetap juga tidak boleh melakukan pendidikan. Oke. Terima kasih.